Terima kasih telah menonton Saat anak tiba-tiba menggunakan kacamata minus orang tua, kamu jangan langsung panik Meski ada yang menyebutkan bahwa minus ini menular, tapi dokter spesialis Matudar SILC Lasik Center, Zoraya Aryevia Ferranti mengatakan orang tua tidak perlu khawatir berlebihan selama memang anak-anak hanya sesekali memakai kacamata tersebut Jika si kecil memakainya hanya sebentar-sebentar, kondisinya tak akan terganggu Orang tua tidak perlu merasa panik karena dengan menggunakan kacamata tersebut orang tua bisa tahu apakah ia mengalami gangguan pengelihatan sedari kecil atau tidak Mengenakan kacamata minus kadang membuat metal tak nyaman bahkan untuk yang memang sudah minus Apalagi yang mengenakannya adalah anak-anak yang seharusnya kondisi metal mereka masih sehat Saat merasa tak nyaman anak akan menangis Nah, orang tua perlu merasa panik saat anak merasa nyaman menggunakan kacamata minus Ini berartisi kecil mengalami masalah pada pengelihatannya Semoga informasi ini bermanfaat untuk Muya Liris Terima kasih telah menonton!